Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan jumpa kembali di channel anak guys official channel inspirasi desain hanya bermodal HP salam pixelator Indonesia oke pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat desain banner yang bertembakan hari raya idul adha mengingat sebentar lagi kita akan menyambut hari raya idul adha sehingga tutorial ini akan menjadi sangat penting sekali khususnya bagi anda yang ingin membuat suatu desain banner untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan lingkungan sekitar ataupun untuk kepentingan jasa desain anda maka dari itu tidak ada salahnya anda tonton video ini sampai habis jangan di skip karena tutorial ini bisa anda gunakan sebagai inspirasi bisa anda gunakan sebagai ide-ide dalam mengembangkan desain anda oke sebelum kita lanjut kepada videonya bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis tidak dipunggu biaya apabila anda tidak percaya silahkan dicoba dan bagi anda yang merasa video ini ini bermanfaat dan anda suka jangan lupa klik like komen dan share video ini dengan harapan channel ini bisa berkembang dan semakin bermanfaat dan pastinya semakin menginspirasi oke terima kasih kita lanjut ke videonya oke kita mulai tutorialnya pertama kita buka aplikasi backslide kita kemudian kita langsung saja atur ukuran yang akan kita buat disini saya akan membuat ukuran 2x1 meter ya jadi untuk aspek rasionya disini nanti harus ketemu 2x1 ini jadi disini saya buat 4000 sehingga ketemu aspek rasionya 2x1 oke selesai kemudian untuk selanjutnya ini kita hapus terlebih dahulu kemudian untuk warnanya kita ganti menjadi putih sudah kemudian kita masukkan suatu bahan-bahan yang akan kita buat disini saya sudah siapkan bahannya ya pertama saya masukkan backgroundnya untuk background bahan yang saya buat untuk background oke di sini pegang saya perkecil kemudian saya daparkan seperti ini sudah kemudian kita kurangi opacity nya menjadi 15 ya oke sudah kemudian kita kunci agar tidak bergerak setelah itu kita masukkan kembali bahan yang lain oke oke kita tempatkan disini sudah kemudian kita masukkan kaki bahannya sudah kemudian kita masukkan kaki bahannya oke oke sudah kemudian kita import lagi bahannya untuk bahan-bahannya ini sudah dalam format png ya sehingga tidak ada backgroundnya ya oke sehingga kita tinggal menatanya saja oke disitu ini untuk ini saya kasih stroke terlebih dahulu warna putih kemudian kita kasih shadow untuk shadow nya ini blur radius nya kita kurangi menjadi 3 sudah kemudian kita masukkan kembali bahan yang lain ini ini kita buat dalam bentuk bulat kita perkecil kita tempatkan di pojok kanan atas oke kalau sudah kita masukkan kembali bahannya ini oke kita perkecil kita perkecil kita perkecil kita perkecil oke ini sudah selesai tinggal satu ya hmm kita ini kita tempatkan di atas pojok kanan atas pojok kiri atas saya sudah tiga sudah seperti ini kita kita tinggal menambahkan tulisan oke disini kita tulis cheat ango selesai kita berbesar tulisannya sudah kemudian kita ganti fontnya sini saya pakai font yang sering sudah sudah terbiasa saya pakai kemudian untuk warnanya disini saya ganti menjadi hijau Oke untuk stroke nya saya kasih warna putih stroke nya ini lima kemudian untuk sidonya untuk radiusnya kita bekecil kemudian untuk ini dua ini dua oke kita tempatkan ke sini kemudian ini kita copy saja biar tidak terlalu lama kita mengedit kembali tapi kemudian kita ketik lagi kita tulis menerima dan menyalurkan sama seperti itu tapi untuk ukurannya disini ini tajang kebetulan ya untuk warnanya disini saya buat warna putih kemudian untuk stroknya saya ganti warna hitam dan hijau semangat juga bisa sih tapi saya buat warna hitam saja ya makanya beda oke ini udah untuk strok untuk sedulnya disini sepertinya sepertinya oke sudah itu kita copy lagi kita buat tulisan hewan kurban oke kita berdasarkan oke kita berdasarkan oke oke kita berdasarkan oke 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 kita berdasarkan oke 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 memang kurban untuk warnanya kita ganti warna orange orange ini kayaknya ya Oke siap udah seperti itu saja kemudian untuk kita buat tulisan kembali dibawahnya ini sebuah kata-kata ya agar kita mau untuk berkorban ya Oke satu setiap maksudnya setiap selamat menikmati untuk fontnya ini saya ganti lagi ya saya gunakan futurapol ini untuk untuk fan ini saya download ya terlebih dahulu kita berbesar sedikit Oke sudah kemudian kita ini saya belakangkan sedikit lagi untuk ini saya copy kembali saya buat tulisan warna ini untuk warnanya saya ganti warna orang kembali atau mungkin saya akan buat warna merah kan sama saya copy kemudian disini saya tulis berkorban kemudian disini kita copy untuk tulisan satu setiap satu hal ini kita kita ID tulisannya hubungi hubungi misalkan ini sekedar contoh ya wajar ramadhan ini kita masukkan nomor teleponnya kosong kemudian juga maaf ini tak bisa disini saya buat harifin putra nomor teleponnya kosong nomor teleponnya kosong 8 5 7 5 5 1 2 3 4 6 sudah selesai kemudian kita berkecil ya untuk size-nya size-nya kita berkecil lewat sini saja jadi 30 kita kasih warna putih agar lebih tampak kemudian ini kita copy kita edit tulisannya saya bumi kita kita tulis hu bumi biasanya kita taruh disini kita paskan ya aduh mohon maaf ya aduh mohon maaf dapat sini saja biar oke untuk ini saya kasih warna hijau kemudian saya kasih stroke putih benar-benar saja dan kasih sedul kita perkecil oke sudah sudah selesai oke sudah jadi ya benarnya ya kalau misalkan sudah selesai kita bisa save untuk kita simpan di galeri kita tekan logo dokumen kemudian kita save image kemudian langsung saja kita save to galeri oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat suatu desain banner khususnya untuk menyambut Hari Raya Idul Hadha atau Hari Raya Kurban oke saya pamit semoga bermanfaat semoga anda semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati